KAPAL Transportasi laut atau yang biasa disebut sebagai kapal, menjadi salah satu transportasi yang diendalkan. Namun, salah satu permasalahan pada transportasi laut adalah adanya potensi kebocoran dan tenggelam di saat cuaca buruk. Karena tidak sedikit kasus kapal yang karam, saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang membuat kapal anti tenggelam untuk menjadi salah satu kapal penyelamat. Kapal lepas saja kah itu? Berikut adalah 10 kapal yang dijamin tidak bisa tenggelam. Motor Lifeboard Motor Lifeboard atau MLB merupakan armada kapal yang dimiliki oleh United States Coast Guard. Untuk spesifikasinya, MLB memiliki kecepatan hingga 25 knot dan bisa menampung sekitar 30 orang. Selain itu, kapal ini juga dilengkapi dengan sistem navigasi dan komunikasi yang canggih. Memiliki panjang sekitar 14 meter, MLB dikenal akan ketahanannya dalam menghadapi berbagai kondisi hingga cuaca ekstrim sekalipun. Keistimewaan yang utama dari kapal ini adalah memiliki kemampuan self-righting, mengembalikan posisi kapal jika terbalik. Dan dalam waktu kurang dari 10 detik, semua peralatan kapal akan kembali berfungsi dengan normal. Hovercraft H-003 Hovercraft H-003 atau Hans Stanton Flyer merupakan salah satu armada kapal dari Royal National Lifeboat Institution atau RNLI. For your information, RNLI adalah sebuah organisasi penyelamat maritim terbesar di Inggris yang beroperasi di stasiun Hans Stanton di Norfolk. Untuk spesifikasinya sendiri, kapal yang dirancang oleh Drayvon Hovercraft ini memiliki kecepatan maksimal hingga 30 knot. Keistimewaan yang utama yang dimiliki oleh kapal ini adalah mampu menjangkau lokasi yang tidak dapat dijangkau oleh lifeboat lainnya, seperti perairan yang dangkal atau tempat berlumpur. Selain itu, kapal ini juga dilengkapi dengan sederet fitur-fitur canggih, seperti kamera inframera yang bisa mendeteksi panas tubuh di dalam air dan lumpur. Pokoknya mah, skill H-003 ini nggak usah diragukan lagi. Viking Lifecraft 360 Viking Lifecraft 360 merupakan sebuah kapal yang menggabungkan antara sekoci dan rakit menjadi satu kapal penyelamat yang modern. Sesuai dengan namanya, kapal ini bisa melakukan putaran cepat 360 derajat di tempat. Kemampuan kapal ini tentu sangatlah penting untuk memastikan agar proses evakuasi berjalan aman, meski dalam cuaca ekstrim sekalipun. Meskipun ukurannya terlihat cukup besar, Viking Lifecraft ini nyatanya memiliki bobot yang lebih ringan dibandingkan dengan kapal penyelamat lainnya. Bahkan untuk kapasitas penumpangnya, kapal ini bisa menyangkut lebih dari 200 orang, lebih banyak dari kapal penyelamat lainnya. Tamar Klas Tamar Klas merupakan salah satu kapal penyelamat yang dioperasikan oleh RNLI di sekitar pantai Inggris Raya dan Irlandia. Dengan panjang 16,3 meter dan berat 31,5 ton, kapal ini memiliki kecepatan maksimal 25 knot dengan jangkauan 402 km dengan kapasitas penumpang lebih dari 100 orang. Keistimewaan yang dimiliki oleh Tamar Klas memiliki teknologi anti tenggelam dan membalikan kapal dari posisi terbalik dengan jumlah penumpang hingga 44 orang di dalamnya. Selain itu, kapal ini juga dilengkapi dengan sistem pemadaman api otomatis dan sistem bridge otomatis yang dapat mengeluarkan air dari lambung kapal. Dengan teknologi-teknologi yang dimiliki tersebut, gak heran kalau kapal ini masuk dalam deretan kapal anti tenggelam. Interceptor 48 Interceptor 48 adalah kapal yang dirancang oleh Save Heaven Marine yang diproduksi khusus untuk menghadapi ganasnya ombak di Lauteng. Untuk spesifikasinya sendiri, kapal dengan kecepatan 25 knot ini memiliki panjang 15 meter dan berat 17,2 ton. Keistimewaan yang dimiliki oleh kapal ini adalah dapat membalikan diri jika terguling saat dihantam oleh gelombang besar. Selain itu, Interceptor 48 juga memiliki bagian kabin yang besar dan nyaman. Gak kaleng-kaleng. Kabin ini dilengkapi dengan tempat tidur ranjang tingkat, kursi yang empuk, pendingin udara, dan tentunya sistem navigasi yang canggih. Norsev EGES Norsev EGES merupakan salah satu jenis kapal penyelamat yang direncang untuk kondisi atau cuaca ekstrim. Diklaim sebagai kapal penyelamat paling canggih, Norsev EGES pernah meraih rekor dunia untuk free world performance dari ketinggian 50 meter. Untuk spesifikasinya sendiri, kapal ini ditenagai oleh mesin listrik yang memberikan daya sebesar 205 kW dan tidak menghasilkan emisi. Hal ini pun menjadikan Norsev EGES sebagai salah satu kapal yang menggunakan tenaga listrik. Sedangkan untuk fasilitas penumpangnya, kapal ini menjamin kenyamanan dan keamanan penumpang dengan kursi yang berbentuk anatomi dan sabuk pengaman 4 titik. Jadi, dijatuhkan dari ketinggian puluhan meter pun tetap aman kok. MPC-49 MPC-49 adalah kapal penyelamat yang direncang untuk bisa bertahan pada kondisi atau cuaca ekstrim. Dan layaknya kapal penyelamat lainnya, MPC-49 ini difokuskan pada integritas struktural dan stabilitas kapal. Sedangkan dari segi tampilan, kapal ini memang terlihat lebih ramping dibanding kapal penyelamat lainnya. Tapi jangan salah, kapal ini pernah memecahkan rekor dunia dengan memasukkan 440 orang ke dalam kapal hanya dalam waktu 5 menit 21 detik. Hmm, keren kan? CTL-57 CTL-57 adalah kapal penyelamat serbaguna yang diproduksi oleh Pelfijar. Untuk fasilitasnya, kapal ini dilengkapi dengan kursi penumpang yang empuk dan penyejuk udara. Sedangkan untuk daya tampungnya, kapal ini bisa menampung 132 orang hingga 223 orang. Sebagai kapal penyelamat, kapal ini diklaim sebagai kapal penyelamat yang mewah dan cukup banyak diminati di pasaran. Shannon Klass Shannon Klass adalah kapal produksi RNLI yang memanfaatkan teknologi mutahir untuk memenuhi tuntutan layanan penyelamatan di era modern seperti sekarang. Untuk spesifikasinya, kapal ini memiliki panjang 13,6 meter dan berat 14,6 ton, serta dapat melaju hingga kecepatan 25 dot. Sedangkan untuk kapasitas penumpangnya, kapal ini bisa mengangkut 6 kru dan 23 orang jika kapal terbalik atau 79 orang jika tidak terbalik. Sedikit berbeda dengan kapal lainnya, Shannon Klass ini diklaim sebagai kapal penyelamat pertama yang menggunakan jet air. Alhasil, teknologi tersebut menjadikan Shannon Klass lebih lincah dan lebih mudah melakukan manuver dibanding kapal penyelamat lainnya. SPHL SPHL atau Self-Propylate Hyperbaric Lifeboat adalah kapal penyelamat yang diproduksi oleh Van Geert. Kapal ini diluncurkan dengan menggunakan sistem David Gravitasi serta sistem pelepasan dan pengambilan lifeboat atau Sea Safe Hook. Berbeda dengan kapal penyelamat lainnya, kapal ini memiliki kemampuan menyelam hingga kedalaman 300 meter. Sedangkan untuk kapasitas penumpangnya, kapal ini bisa mengangkut 4 kru dan 24 orang lainnya. Di samping itu, kapal ini juga dilengkapi dengan sistem pendukung kehidupan atau perbekalan yang membuat kru dan penumpang lainnya bisa bertahan hidup hingga 72 jam. Pokoknya, fasilitas kapal ini nggak usah diragukan lagi deh. Jadi tanggapan kalian gimana nih? Comment di bawah ya. Thank you about the lovers.